Kita bahas bahwa kita ini sebagai manusia punya kewajiban Ditutup oleh kontos anak kuat kamu untuk memandang seluruh citaan kongkot Seluruh makhluknya kongkot ini Sebagai pengantar, sebagai citaan kak, sebagai fasilitas buat kita untuk mengandang siapa kongkos anak kuat kamu Jangan sampai kita melihat mata saya ini sama seperti ayah melihat mata Karena ayah tidak punya akal, kita sebagai manusia punya akal Maka nilai, fungsi daripada manusia yang memiliki akal sebagai kesempurnaannya Harus lebih daripada ayah sebagai minatang yang tidak mengacetakan kepada mereka yang namanya akal Hewan punya mata, kita juga punya mata, tapi kita punya akal, bukan hanya punya mata Kalau ayah punya mata, tapi tidak punya akal Sehingga kalau mereka melihat matahari tidak tambah kenal kepada Allah, tidak jadi soal Tapi kalau kita sebagai manusia melihat matahari, melihat seluruh ciptaan Allah harus tambah kenal kepada Allah SWT Karena tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang bukan ciptaannya Allah Ibarat kalau kita makan satu makanan yang enak di rumah, pasti yang kita ingat ibu Hebat ya hebat ya hebat ya Kalau masak raciannya pas Ibarat kalau kita minum sesuatu yang enak ada di restoran Wah yang masak ini pasti hebat ya Menunya favorit semua Sama, melihat matahari hebat Tidak boleh kita melihat matahari biasa Nah permasalahannya, tidak semua orang kan mampu Bahkan kita saja kadang-kadang tidak mampu Untuk melihat seluruh ciptaan Allah, makhluknya Allah ini sebagai jambatan yang membuat kita semakin kenal Semakin iman, semakin kuat, semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah SWT Tidak mungkin, ini semuanya ada tanpa Allah itu tidak mungkin Karena itu bodoh Kalau ada orang yang tidak percaya kalau Allah adalah Tuhan Dan lebih bodoh lagi, ada orang yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan Itu lebih bodoh Bodoh-bodohnya orang Adalah mereka yang tidak mengakui Allah adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan Tapi ada yang lebih bodoh daripada mereka Siapa? Mereka hidup di dunia dengan segala bentuk macam ciptaan Allah SWT Tapi mereka tidak mengakui adanya Tuhan Di dunia ini tidak ada Tuhan Lebih bodoh Lebih bodoh Apa mereka tidak melihat? Buta, tulik Bahkan mereka tidak pernah mengacat dari mana Mereka tercipta Kok bisa sampai seperti ini? Kalau dikobur setelah 70-100 tahun kembali menjadi tanah Sebagaimana Allah awal menciptakan dia dari tanah, kembali menjadi tanah Tidak tersisa apapun Tidak rambutnya, tidak matanya, tidak dagingnya, tidak kuratnya, tidak semuanya Semuanya kembali kepada tanah Apakah mereka tidak pernah mengacat? Apakah mereka menyangka bahwa episode kehidupan ini kapan mati selesai? Finish Tidak bersambung? Bersambung Dengan apa? Episode kehidupan akhirat yang tidak ada ujung pangkalnya setelah itu Surga-surga terus Gerakan-gerakan terus Ini bodoh-bodohnya, bodoh-bodohnya orang Alhamdulillah Kita ini menjadi manusia yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Cuma kadang-kadang iman kita ini tidak kita perkuat Iman kita ini tidak kita perkoko Kadang-kadang iman yakin-yakinnya kita ini gampang goya Disebulto Ini adalah sesuatu yang paling mahal Yang Allah berikan kepada kita Kewajiban kita menguatkan iman Ibarat kalau kita punya sesuatu yang berharga Masa kita taruh di tempat sembarangan Ilah Kita punya emas Ditaruh di teras Yang salah malingnya Ya malah salah malingnya Cuma yang lebih salah Yang ngasih kesempatan siapa? Sama Kita punya iman lebih mahal daripada apapun Bahkan surga Tidak menjadi tempatnya kita Kecuali kalau kita punya iman Lah kok kita tidak kuat Tidak kita perkokoh Keyakinan kita kepada Allah Dengan apa? Modalnya kita apa? Untuk memperkuat keimanan Salah satunya adalah Dengan seluruh Ciptaan-ciptaan Seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Hanya orang yang hatinya bersih Kan seperti saya katakan di awal Tidak semua orang bisa seperti itu Terus apa? Kapan kita ini bisa menilai Seluruh makhluknya Allah Ini adalah Sebagai sarana Buat kita untuk semakin iman kepada Allah Kalau hati kita bersih Sama kalau saya pakai kacamata ini bersih Ketok hati Tapi kalau pakai kacamata Kacamata saya kotor Ya tidak ada bedanya Sama orang yang buta Atau Orang yang merem Sama hati kita ini Kalau bersih Semakin Mampu kita melihat makhluknya Allah Ini sebagai jembatan Mengantar kita kepada iman Kepada Allah Tapi kalau hati kita kotor Saya mau tanya Tidak merendahkan Tidak merendahkan Cuma sebagai perbandingan Kalau maaf Ada orang buta Wih jangan orang buta dah Ada orang yang melek Sama orang yang merem Kalau orang merem kesandung Wajar Tapi yang gak wajar Orang melek kesandung Orang merem ketatap Wajar Orang melek ketatap Ini yang gak wajar Kalau orang iman Tapi hatinya kotor Kemudian dia tidak berusaha Untuk membersihkannya Ini gak wajar Kalau orang gak punya iman Hatinya kotor Wajar Kalau punya iman Hatinya kotor Ini gimana cerita Maka Agar iman tumbuh dengan kuat Bersihkan di hati Karena memang tempatnya iman Adalah Hati Hati ini Kalau semakin rawat Imannya semakin mudah tercuri Sasarannya setan itu sebetulnya Bukan mata Bukan telinga Atau anggota badan yang lain Sasarannya setan itu hati Apa itu? Iman Yang paling ingin Dicuri oleh setan dari kita Bukan hanya sekedar kemaksiatan Tapi yang ingin dicuri Sasaran target mereka dari kita Adalah Iman Lihat kalau hati kita kotor Kita merasa biasa Biasa saja Ya aneh dong Kalau ada orang merasa emasnya Ditaruh di teras Gak merasa kehilangan Gak merasa khawatir Merasa gak ada resiko Aneh orang seperti ini Oh punya berangkas Punya lemari Bisa dikunci Emas Sesuatu berharga Ditaruh di teras Gak Gak apa-apa Gak bakal ada maling Kapan dicolor Kurang ajar Kamu lebih Kurang ajar Kenapa? Karena kamu tidak menghargai Sesuatu yang mahal Kurang ajar setan ini Sudah nyuri Sesuatu Yang paling berharga Yang mau titukin pada saya Gak dijaga Kamu kasih kesempatan Kebaraan setan Untuk mencuri imannya kamu Karena itu kewajiban kita Adalah menguatkan hati Membersihkan hati Agar kuat imannya kita Hati kalau bersih Ibarat wadah itu kuat Maka apapun yang disimpan Di dalamnya ini aman Apapun yang disimpan Di dalamnya ini Ini aman Karena itu kalau hati kita ini Sering nyitrum Sama hoa nafsu Kalau hatinya kita ini Sering Connected Terhubung Dengan yang namanya Nafsu Maka ibarat kita Punya hati ini kotor Ngeliat makhluknya Omen gak pernah Membuat kita sambung Kepada penciptanya Hebat ya Pelangi Siapa penciptanya Cuma jadi lagu Gak nambah iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Allah berfirman Dalam Al-Quran gimana Apa pandangan kamu Apa pendapat kamu Tentang orang Yang mereka Menjadikan Menjadikan hawa nafsunya Sebagai Tuhan Apakah kamu Mau menjadi pelindungnya mereka Apa pendapat kamu Wahai Muhammad Orang Terhadap orang Yang mereka Menjadikan hawa nafsunya Sebagai Tuhan Mereka Menghambakan dirinya Kepada hawa nafsunya Apakah kamu Mau Resudi Relak Untuk menjadi penolong Bagi mereka Amtah sabu Amtah sabu Anna aktharuhum Yasma'un Nau yaktiruh Ataukah kamu Menyangka Apakah kamu Menduga Apakah kamu Mengira Orang yang Menjadikan Tuhannya Adalah hawa nafsunya Adalah orang Yang mendengar Dan orang yang berakal Orang Kalau sudah Menjadikan Hawa nafsunya Sebagai Tuhannya Maka mereka Tidak lagi berakal Mereka tidak lagi bisa Melihat Mereka tidak bisa lagi Mendengar Segala sesuatu Yang mereka Apa yang mereka dengar Apa yang mereka lihat Apa yang mereka bisa pikir Cerna dengan akalnya Sebagai jembatan Sarana Fasilitas Untuk membuat mereka Semakin kenal kepada Allah Untuk membuat hati mereka Semakin iman Gak bisa Hati harus bersih Nyambungnya Luar Allah Baru melihat Segala sesuatu Ini adalah ciptaannya Allah Kita ini sering Kita ini hidup Berapa jam dalam sehari Anggap tidur 8 jam Berarti kan 16 jam kita melihat Adakah Selama 16 jam Sesuatu yang kita lihat Yang bukan nakluknya Allah Adakah Selama 16 jam Kita hidup Kita melihat Sesuatu yang kita dengar Yang bukan nakluknya Allah Adakah selama 16 jam Kita berpikir Atas apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Yang bukan nakluknya Allah Pertanyaannya Adakah 16 jam Kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sholat Belum itu nyambung Kenapa Kembali ke hati Kok iso 16 jam 16 jam Buka kupingi 16 jam Sadar Akalnya Tapi belas Bahkan dalam sholat Gak nyambung Langkusi pengera Apakah kamu akan Menjadi penolong Bagi mereka Wai Muhammad Tuh liat Ini pertanyaan Bukan pertanyaan Yang perlu dijawab Kamu tidak akan menjadi Penolong buat mereka Wai Muhammad Itu jawabannya Kamu tidak akan menjadi Penolong buat mereka Yang tidak memanfaatkan Hatinya Penglihatannya Pendengarannya Panca indranya Sebagai alat Untuk semakin kenal Siapa Tuhannya Agar kuat imannya Bukan Kamu bukan penolong Wai Muhammad Saya mau tanya Nabi Muhammad Rahmat gak sama kita Saya mau tanya Tapi Bukankah ada Umat nabi yang Masuk neraka Terus nabi Gak rahmat sama mereka Bukan Mereka Sudah mencelakakan Diri mereka sendiri Dengan mereka Menjadikan Hawa rasunya Sebagai Tuhan Sehingga imannya Lemah Gampang nasihat Akhirnya mereka Masuk neraka Allah tidak jadi Nabi Muhammad Sebagai penolong mereka Kecuali setelah Beberapa Kali Rasulullah Minta Mendarman Siapa Siapa Di antara kita Yang mau Ditolong sama Nabi Muhammad Setelah masuk neraka Siapa yang mau Wah kita ini Dapat siapa Iya Kapan dapat siapa Setelah seribu tahun Kita masuk neraka Enggak Kita ini Kepingin Kapan kita bangkit Dari kubur Pertamakali Wajah kita Lihat oleh Rasulullah Rasulullah Gak bisa Gak semua Orang berharap Itu terjadi Gak semua Cita-cita kita Itu wujud Maka tergantung Bagaimana Panca indera Kita ini Kita jadikan Alat yang Selalu Terkoneksi Kepada hati Hati yang bersih Akan selalu Terkoneksi Dan terhubung Kepada Allah Subhanallah Tambah 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 Umur Tambah Iman Tambah 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 Kenal Kepada Allah Subhanallah Kita Kita Semakin Tua Semakin Kenal Siapa Anak Kita Semakin Tua Semakin Kenal Siapa Orang Tuanya Padahal Baru Orang Tua Kepada Anak Anak Kepada Orang Tua Bagaimana Kita Sebagai Hamba Kepada Tuhannya Tambah Tua Kepada Kenal Tambah Tua Kepada Kenal Kita Ini Semakin Berumur Semakin Tua Semakin Kenal Siapa Orang Tua Kita Lah Kok Bisa Kita Semakin Umur Semakin Tua Tidak Semakin Kenal Kepada Om Tidak Semakin Iman Kok Isol Oh Anak Itu Semakin Tua Semakin Cinta Sama Orang Tuanya Semakin Sayang Kepada Orang Tuanya Semakin Nurut Seharusnya Sama Orang Tuanya Kok Bisa Tambah Umur Tambah Tua Tambah Umur Tidak Tambah Kenal Tidak Tambah Nur Tidak Tambah Iman Tidak Tambah Cinta Kepada Allah Kok Isol Kok Bisa Kenapa Dibiarkan Pancahidratnya Ini Ngambur Sama Matanya Dengan Matanya Hewan Sama Sama Telinganya Telinganya Hewan Sama Rugi Orang Seperti Ini Tidak Terpilih Nabi Muhammad Sebagai Pendolong Bagi Mereka Tidak Terpilih Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Sebagai Pendolong Bagi Mereka Apa kata Allah Mereka Yang menjadikan Hawa Nafsu Sebagai Tuhan Sehingga Mereka Tidak Lagi Sehingga Mereka Menjadi Buta Tuli Dan Tengah Lakunya Tidak Berakal Mereka Seperti Binatang Bahkan Mereka Lebih Sesat Jalannya Daripada Binatang Kucing Lek Nyebrak Tidak Telat Telat Akhir Ketabrak Wajar Namanya Kucing Tapi Orang Manusia Punya Mata Punya Akal Tidak Mikir Nyebrak Akhir Ketabrak Karena Nyebrak Tidak 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 Akal Mereka Binatang Yang Satu Bunuh Binatang Yang Lain Tidak Diberikan Hukuman Tidak Tidak Berdosa Tidak 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 Kembali Lagi Jangan Sampai Nilai Nikmat Panca Indra Semua Kita Samakan Dengan Panca Indra Hewan Atau Binatang Wah Kita Lebih Sesat Lepas Melek Tapi Kelakuan Merembu Waras Dwi Akal Tapi Lepas Mereka Dwi Akal Lebih Sesat Mereka Daripada Binatang Kenapa Mereka Punya Akal Kek Sop Dwi Setan Kek Sop Dwi Parah Jelas Ibarat Kalau Kita Sebagai Rakyat Biasa Ngelanggar Aturan Itu Kesalahan Tapi Lebih Parah Lagi Kalau Yang Bikin Aturan Yang Ngelanggar Aturan Itu Lebih Parah Lagi Sama Kalau Kelakuannya Binatang Seperti Itu Ya Mereka Binatang Tidak Punya Akal Kita Punya Akal Itu Gambar Hanya Tidak Boleh Cara Kita Bersikap Tingkat Laku Kita Sikap Kita Sebagai Bada Minatang Wali Yatubillah Mindalik Nama Karena Paling Susahnya Sesuatu Untuk Bisa Kita Taklukkan Kita Taklukkan Adalah Hawa Nafsu Paling Sulitnya Sesuatu Untuk Bisa Kita Taklukkan Adalah Hawa Nafsu Nafsu Itu Ketika Pertama Diciptakan Oleh Allah Subhanu Allah Merupakan Nafsu Seperti Makhluk Seperti Makhluk Bayangkan Seperti Manusia Ada Makhluk Nafsu Ditampakan Oleh Allah Ketika Pertama Kalo Diciptakan Nafsu Allah Panggil Itu Nafsu Wahai Nafsu Diam Itu Nafsu Tidak Menjawab Panggilan Allah Subhanu Wahai Nafsu Kemarilah Menjauh Yang namanya Nafsu Wahai Nafsu Menjauh Malah Maju Artinya Apa Dari Awal Penciptaannya Yang namanya Awal Nafsu Selalu Membangunkan Terhadap Aturannya Allah Subhanu Seluruh Makhluk Pada saat itu Pertama Kalo Diciptakan Nafsu Seluruh Makhluk Tahu Wah Nafsu Ini Kurang Ajar Nafsu Ini Memang Kurang Ajar Nggak Nur Dipanggil Nggak Berfirman Kepada Nafsu Sumbu Aku Akan Siksa Kamu Dalam Lautan Lapar Selama Sekian Tahun Setelah Lapar Itu Nafsu Dientas Oleh Allah Dipanggil Wahai Nafsu Harus Menjawab Nafsu Siap Ya Allah Engkau Adalah Tuhanku Tidak Tuhan Kecuali Engkau Nggak Seperti Awal Kenapa Dikawidu Ini sih Ibarat Binatang Itu Kalo Dari Liar Menjadi Jina Harus Dibuat Lapar Sampai Dia Merasa Kita Adalah Orang Ngasih Makan Sama Dia Kalo Nekak Menurut Aku Nggak Lekak Bangan Itu Caranya Yang Biasanya Makan Singa 10 kg Mungkin Sehari Kita Ngasih 2 kg Besok Bertahap Sampai Singa Secara Instingnya Bukan Pak Agal Tapi Insting Dia Berpikir Aku Nekak Menurut Fulang Dekak Mangan Digiring Seperti Harus Ditinggelamkan Dulu Sama Allah Ada Di Lautar Lapar Sekian Tahun Dintas Sama Allah Ditanya Dipanggil Nafsu Siap Ya Allah Engkau Tuhan Tuhan Kecuali Engkau Kemari Menjauh Menjauh Itulah Gambaran Bagaimana Nafsu Tidak Ada Sesuatu Yang Paling Susah Untuk Kita Setan Itu Dampang Kita Baca Lari Melayu Setan Kepentut Lari Gampang Ngobong Tapi Hawa Nafsu Belum tentu Kita semakin Tua Semakin Bisa Menjinakkan Hawa Nafsu Tidak Semua Orang Yang Punya Singa Menjadi Pawangnya Singa Tidak Semua Orang Yang Punya Nafsu Menjadi Pawangnya Nafsu Tidak Bisa Dimatikan Yang Namanya Nafsu Tidak Bisa Dimatikan Tapi Diarahkan Dengan Apa Akal Dan Hati Dengan Akal Dan Hati Kata Ulama Dikatakan Oleh Al-Habib Umar Bin Abdurrahman Lattos Beliau Mengatakan Begini Dulu Manusia Itu Punya Hati Tidak Punya Nafsu Artinya Apa Bukan Tidak Punya Nafsu Sama Sama Sali Tidak Punya Nafsu Malaikat Kalau Manusia Pasti Punya Nafsu Cuman Hatinya Mereka Lebih Dominan Daripada Nafsunya Nabi Muhammad Para Rasul Para Ambiya Para Sahabat Mereka Semuanya Orang-orang Yang Punya Hati Nyaris Tidak Punya Nafsu Sampai Golongan Kedua Para Tabi'in Para Tabi'in Tabi'in Yaitu Mereka Yang Antara Hati Dengan Nafsu Bersaing Itu pun Masih Menang Hatinya Sampailah Kita Sekarang Menjadi Orang Yang Punya Nafsu Tidak Dui Hati Nafsu Yang Menguasai Kita Hati Tidak Pernah Kita Jadikan Sebagai Pengukur Wih Nafsu Nurut Tidak Pernah Dipikir Nurut Tapi Untuk Ibadah Kepada Allah Baru Dipikir Kenapa Tidak 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 Dikatakan Oleh para Ulama Beberapa Ulama Mengatakan Bahwa Hati Ini Seperti Lautan Sementara Anggota Badan Ini Seperti Daratan Laut Bisa 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 Tetap Ada Walaupun Tanpa Ada Daratan Tapi Daratan Tidak Mungkin Ada Kecuali Kalau Ada Lautan Daratan Itu Akan Menjadi Kering Kalau Tidak Ada Air Manusia Itu Akan Mati Kalau Tidak Ada Air Tidak 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 Hati Ini Ibarat Lautan Sementara Anggota Badan Yang Lain Mata Teringat Tangan Kaki Mulut Dan Seterusnya Ibarat Daratan Sebagian Ulama Ketika Mentafsik Bahar Al-Fasad Filbar Di Wal-Bahar Tanpa Kerusakan Filbar Di Daratan Wal-Bahar Lautan Bimakas Sabat Aydin Nas Karena Sebab Tangan Manusia Al-Baru Yang Disebut Dengan Daratan Adah Risar Wal-Bahar Sementara Lautan Itu Adalah Hati Bimakas Sabat Aydin Nas Tingkah Laku Manusia Ini Bisa Ngerusak Lisan Bisa Ngerusak Hati Kalau Yang Ngerusak Lisanya Yang Nangis Jiwanya Kalau Yang Ngerusak Adalah Hatinya Yang Nangis Adalah Malaikat Kenapa Malaikat Nangis Ketika Hati Kita Rusak Karena Yang Tertawa Adalah Setan Nggak Mungkin Setan Ketawa Malaikat Ikut Ketawa Setan Kaka Malaikat Tepuk Tangan Nggak Mungkin Kalau Sudah Setannya Ketawa Malaikat Nangis Kapan Malaikat Nangis Kapan Setan Ketawa Kalau Ternyata Yang berhasil Berebut Hati Kita Bukan Malaikat Bukan Rahmat Tapi Adalah Tipu Daya Setan Dengan Kendaraan Yang Namanya Hawa Nafsu Ngalah Nafsu Berat Ngalah Ketan Gampang Faham Ya Karena itu Rasulullah Ketika pulang Dari Jihad Rojatum Minal Jihad Aswar Ila Jihadi Akbar Dalam Riwayat Perang Uhud Perang Uhud Perang Yang paling Banyak Memakan Korban Banyak Sahabat Yang Meninggal Pulang Digotong Sebagian Sahabat Ada Hilang Tangannya Ada Hilang Kakinya Ada Kena Panah Macem-macem Luka Belum Sembuh Kering Belum Kering Rindu Bada Keluarga Belum Terbayarkan Ada Tinggal Mati Orang Tuanya Ada Tinggal Mati Anaknya Ada Tinggal Mati Saudaranya Ada Tinggal Mati Temennya Perih Perihnya Hati Belum Sembuh Tiba-tiba Nabi Di tengah Jalan Kalian Baru pulang Dari Jihad Yang Kecil Belum Kita Pulang Dari Jihad Yang Kecil Menuju Jihad Yang Lebih Besar Kaget Saka Rasulullah Keringat Belum Kering Luka Belum Sembuh Sedih Belum Sembuh Pulang Dari Jihad Kecil Menuju Jihad Yang Lebih Besar Jihad Apalagi Rasulullah Jihad Nafs Kalau perak Hitungan hari Selesai Kalau malah Kenafsu Seumur hidup Belum tentu Menang Seumur hidup Belum tentu Menang Jihad Kapan jihad Menang Ya menang Kalah Ya menang Syahid Tapi Kalau kalah Melawan Menang Ya menang Kalah Ya kalah Tuh 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 Malah Dikatakan Al-Mujahid Manjahada Nafsa Wal-Muhajir Manhajar Orang Yang Jihad Itu Orang Yang Kelawan Hawa Nafsu Dan Orang Yang Hijrah Berpindah Berimigrasi Dari Keburukan Itu Yang Dikatakan Hijrah Orang Yang Dikatakan Mujahid Siapa Orang Orang Yang Selalu Ngalahkan Hawa Nafsunya Orang Yang Selalu Bersaing Dengan Dengan Hawa Nafsunya Kembali Kepada Hati Dan Daratan Hati Lautan Anggota Badan Ibarat Daratan Hati Gak butuh Anggota Badan Anggota Badan Butuh Kepada Hati Saya Mau Tanya Apakah Sholat Butuh Kepada Mata Apakah Sholat Butuh Kepada Tangan Apakah Sholat Butuh Kepada Kekik Apakah Sholat Butuh Kepada Kelinga Apakah Sholat Butuh Kepada Hati Hati Gak butuh Anggota Badan Anggota Badan Butuh Kepada Hati Ada Orang Gak punya Hati Sholat Maksudnya Gimana Ada Orang Sholat Niru Gerakan Sholat Tapi Gak punya Iman Jangan Sholat Yang ada Orang Gak punya Hati Gak Gak Sholat Orang Gak punya Hati Gak punya Iman Gak Puasa Kalaupun Mereka Sholat Puasa Zakat Haji Ibadah Karena Mereka Gak punya Hati Atau Imannya Tipis Anggota Badan Butuh Kepada Hati Yang dikatakan Baik Itu Bukan Hanya Sekedar Kita Menghadap Ke Arah Timur Gerakan Anggota Badan Puasa Lapar Haji Tawaf Sa'il Yang Jumrah Mukuh Di Arofa Bukan Yang Namanya Kebaikan Itu Adalah Iman Kepada Allah Iman Kepada Hari Akhir Amal Hati Kembali Kepada Hati Ada Orang Sholat Puasa Zakat Haji Tidak Syahadat Masih Lebih Mending Orang Syahadat Tapi Tidak Kosok Sholat Tidak Zakat Haji Mending Bukan Berarti Mending Tersisok Dibiru Masalah Sholat Mending Ada Yang Sempurna Apa Ya Bukan Hanya Syahadat Ya Sholat Ya Puasa Ya Zakat Ya Orang Syahadat Punya Iman Karena Mereka Punya Hati Orang Punya Hati Ngaku Ada Tuhan Dan Tuhan Kecuali Allah Hari Sabtu Kemarin Ada Seorang Mu'alaf Minta Tuntun Untuk Mujab Syahadat Saya Tanya Anda Tertarik Dengan Agama Islam Apa Sebabnya Hati Banyak Riset Penelitian Yang Menyebabkan Yang Mengatakan Bahwa Kenapa Seorang Masuk Dalam Agama Islam Ada Pengalaman Spiritual Mimpi Atau Apa Ada Yang Karena Sebab Kalau Profesor Kesesuaian Antara Ilmu Modern Dengan Al-Quran Atau Dengan Hadith Nabi Kok Kodoh Sering Mereka Damati Akhirnya Mereka Maksud Ada Yang Keteritarikan Hati Jadi Hatinya Bimbang Gak Mantap Kecuali Kalau Mereka Mengajak Kepada Islam Gak Mantap Masuk Dalam Satu Agama Ticuali Islam Kenapa Hatinya Selalu Menjadi Magnet Islam Selalu Menjadi Magnet Bagi Hatinya Dia Kecek Kemudian Jadi Orang Mereka Mereka Hati Sahadat Ya Sholat Ya Puasa Ya Zakat Haji Tapi Asal Dia Shahadat Penghuni Surga Walaupun Gara-gara Nggak Sholat Nggak Puasa Nggak Zakat Haji Harus Masuk Ngeraka Itu Bukan Harapannya Kita Makanya Sholato Posoh Zakat Haji Yoh Gambarannya Begitu Cukup Memang Shahadat Dan Iman Ini Sebagai modal buat kita masuk surga tapi ada orang sehat setelah sakit ada orang selamat setelah celaka ya kita gak mau makanya sholat, poso, zakat, haji biar bukan hanya masuk surga tapi selamat dari naka belas, gak tau melbun rokok, itu gambarannya tapi kalau boleh milih mending syahadat, gak sholat, gak poso gak zakat, gak haji, bimbangan sholat, poso, zakat, haji, tapi gak syahadat kenapa? orang yang gak syahadat, sholatnya gak diterima puasanya, zakatnya, haji gak diterima sama Allah, tapi asal orang syahadat aku ada Tuhan, dan gak ada Tuhan kecuali Allah dari Muhammad, dalam tulisan Allah masih ada sholat, gak poso, masih ada nilainya itu iman, kenapa? hati lebih penting daripada anggota badan, sholat itu anggota badan, haji itu anggota badan zakat itu ya pakai anggota badan kemudian, yang namanya puasa juga mengandalkan anggota badan, hati gak butuh kepada anggota badan syahadat itu gak butuh kepada sholat tapi sholat butuh kepada syahadat, syahadat itu gak butuh kepada puasa, tapi puasa butuh kepada syahadat dan seterusnya lautan gak butuh kepada daratan tapi daratan yang butuh kepada lautan itu gambarannya paham ya, nah itu memang berat ngalahkan hawa nafsu tapi PR-nya kita sampai mati masalah PR, mari gak ngari itu dikumpul kalau sudah PR-nya pet dosen atau guru keliling belum selesai pak belum selesai pak gak bisa siapa yang keliling is minta waktu 5 menit mari, kak, mari dikumpul karena itu jangan pernah kita merasa seksuwe, seksuwe kalau kita gak tahu bunyi belnya kapan kok ngomong seksuwe, seksuwe ngomong seksuwe ukurannya ukurannya gak ngerti seksuwe apa seksuwe sedilut oh jian saya kasih waktu dua jam oh bisa ngomong oh seksuwe oh sebentar lagi kenapa ada ukurannya tau dikasih tau umurnya kamu sampai kapan gak ada yang tau misalnya gitu kok ngomong seksuwe gak bisa dong BR gak gak mari gak mari gitu dikumpul BR ngalahkan hawa nafsu ini kaitan antara ya hati itu tempatnya iman dan gak ada yang paling penting buat kita melebihi pentingnya iman anggota badan ini adalah sesuatu yang menguatkan iman panca indera ini adalah sesuatu yang menguatkan iman kalau sudah panca indera ini gak kita fungsikan imannya kita resiko tapi kalau panca indera ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya amanat nikmat dari Allah ini kita pakai dengan sebaik-baiknya maka ada pengaruh buat imannya kita sebagaimana sholat kuasa zakat haji ada pengaruh sama iman orang gak sholat gak kuasa gak zakat gak haji ada pengaruh sama imannya tapi ingat orang sholat gampang kuasa gampang zakat haji gampang tapi menilai makhluknya Allah sebagai sarana untuk kenal kepada Allah gak gampang makanya saya katakan kemarin kan mengundakan akalnya untuk bertafakkur mendalami merenungi nikmat-nikmatnya Allah ciptaan-cipta ini sebagai pengenal kita kepada Allah itu lebih baik walaupun sebentar walaupun sebentar kita bertafakkur lebih baik daripada ibadah setahun ada yang riwayat ibadah sehari semalam puasa siang malamnya tahajud ada yang lebih baik mengatakan 60 tahun kenapa? hati itu paling penting sudah jangan pernah kita ngandalkan amal dohir amal dohir ini gampang tapi amal batin ini gak gampang sedikit dari amal batin lebih akhzol daripada banyak amal dohirnya kita itu paling penting disitulah untuk apa kita diciptakan oleh Allah untuk disitu anggota badan dan hati adalah kesatuan yang kalau satu kurang yang lainnya kurang yang kalau satu tanya tambah yang lainnya tambah karena itu jangan pernah kita ngeremeh dengan taat seremeh-remeh nya taat yang kita lakukan ada pengaruh sama keimanan jangan pernah kita ngeremeh dengan maksiat sekecil-kecil yang kemaksiatan yang kita lakukan juga ada risiko buat keimanan jangan remeh ke matanya kita kenapa mata ini bisa membuat keimanan jangan remeh ke telinganya kita karena telinganya kita bisa membuat keimanan jangan remeh ke tangan kakinya kita karena ini semuanya adalah ibarat alat yang bisa membuat iman kita semakin kuat tergantung kita sekarang apakah kita pakai jasmani kita ini sebagai alat untuk membuat keimanan ataukah kita biarkan kambur sebagaimana hewan dan disini adalah pentingnya kita belajar kadang-kadang memang bahas iman ini bosen nih tapi ingat yang saya bahas sekarang ini perkara yang paling penting eh kadang-kadang kita ini kalau suruh bahas masalah hati semangat pokok coba bahas iman kadang-kadang bahas 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 yang saya bahas ini lebih penting daripada akhlak apa itu iman asal orang punya iman masih tidak tidak mengandungi akhlak iman mati dia masuk neraka tapi masuk surga cepat atau lambat dia masuk surga ada orang baik tapi tidak punya iman banyak orang baik apa orang baik hanya orang islam tidak ada orang baik tapi tidak punya iman jangan masuk surga belas tidak ada nilainya kebaikan dia jelas ya al-islam ya'luwala yu'la' islam itu lebih tinggi daripada segala sesuatu imannya kita ini adalah sesuatu yang paling penting jika ada kadang harus bahas iman ini sesuatu yang paling penting tapi sesuatu yang paling geremah tidak ada bosen nih katanya orang bahas iman badan itu yang paling penting panas bahas iman ini sesuatu yang panas tapi sebetulnya paling penting sampai dua kali pertemuan yang saya bahasin ini durumarin pakai kitab saya rangkum jadi tiga lembar yang kesample baru beberapa koin saja ini mau tak tambahin dengar jambis jambi itu kabari marian waduh ibarat dokter tergantung pasien gelem warah seorang saya sudah masih obat jenengan umbe jenengan untung jenengan jenengan gak minum terserah itu sudah sampai keadaan kepikiran rasanya gak usah mau corotip marian kenapa iman waktunya soalnya jam itu adhan ditolai terus jam ini padang lalus mau corotip 10 menit 15 menit saya kasih 10 menit 15 menit untuk nambahin cuman berpengjenengan mau jam terus mari yang kesel saya pak yang kesel saya saya mau tolak mulai duhur sampai maghrib kitab banyak baca bukan buat saya buat jenengan juga jadi kalau sudah adhan ojok duduk ijam ngeregani ngomong guru saya itu sering ngomong kalau ceramah kalau ceramah bahmi itu kalau ceramah kalau sudah melihat orang itu sudah jenuh mending itu turun mending itu selesaikan kenapa mending inti ditunggu kapan lagi daripada ditunggu kapan hari ini ya itu sudah insal ya itu mudah-mudahan jadi satu manfaat buat kita semuanya barokat bahwa hebat di dunia akhirat buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita dikasih adab dalam majlis semuanya sehingga kita merasa betul-betul terhadap ilmu agama tidak ada nabi ngajarin kepada kita 63 tahun kecuali yang paling beliau waris kita berkata ilmu agama amin Allahumma amin amin ya rabbal amin di dalam sinetron tidak di dalam jam ada di dalam luntas seminggu ikatan apa itu sinetron saya tidak pernah melihat cuma medsos doa ikatan apa itu mampal semuanya mulai jam berapa saya menjam berapa itu jam berapa jam berapa misal jam 6 sampai jam 8 belum saking ngasih loh jauh bisa sementara saya ngajak selamat bareng bareng kapan adhan macam itu tak sampai didik terlalu menit ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nesak berat tolak mulai dhuri di dalam selamat menikmati selamat menikmati